ada perlu apa Mbak saya mau mantan saya ini menderita Mbah ah gampang ini coba kamu telepon mantan kamu kok dia masih bisa ngangkat telepon dukun gadungan kamu ya aku melaporin polisi nih santet dan perdukunan masih dipercaya di tengah-tengah masyarakat Bagaimana kitab undang-undang hukum pidana mengaturnya KWP baru tidak mengatur perbuatan santet yang bersifat metafisika non-fisik atau tidak terlihat sebaliknya yang diatur dalam pasal 252 KWP baru adalah larangan bagi setiap orang yang menyatakan diri memiliki kekuatan gaib yang dapat menimbulkan penyakit kematian atau penderitaan mental atau fisik terhadap orang lain jenisnya adalah deli formil artinya pasal ini bukan untuk membuktikan bagaimana perbuatan gaib sampai setahibat itu terjadi melainkan penekanan adalah pada perbuatan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib yang bisa mencelakakan orang lain mengapa pasal ini perlu diatur selain aspek religisitas dari bangsa Indonesia yang berpijak pada Pancasila hal ini juga merupakan pelindungan bagi masyarakat dari sifat krimi nohem yang ada dalam perbuatan tersebut karena berpotensi menguapkan terjadinya kejahatan-kejahatan lain misalnya penipuan pelecehan atau pemerasa terhadap korban yang mungkin saja percaya akan ada yang orang yang memiliki kekuatan gaib tersebut dalam pengenalan unsur delik tentu tidak digantungkan pada pengakuan dari orang tersebut saja karena masih ada alat pukti lain yang relevan misalnya saksi-saksi dan juga alat pukti elektronik kalau seandainya dilakukan melalui saranan media sosial terima kasih